Dua indeks baru diluncurkan Bursa Efek Indonesia dan juga Yayasan Keanekaragaman Hayati atau Kehati. Nah, seberapa besar indeks tersebut bisa membantu para investor pasar modal? Kami akan berbincang pagi ini dengan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Hasan Fauzi. Pak Hasan, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Paskalis. Oke, ini ada dua indeks baru ya Pak, kalau mengacu pada ESG-nya ada Sektor Leaders dan juga Quality 45. Nah, kenapa ada indeks baru lagi nih Pak? Nah, iya betul. Ini indeks baru ini ada dua yang juga berbasis pada ESG dan ini melengkapi dua indeks yang berbasis ESG yang sebelumnya sudah kami miliki. Nah, latar belakangnya ini tentu sebagai respon kami di Bursa Efek Indonesia untuk terus menjawab kebutuhan dari para investor kita. Baik investor global maupun domestik yang kami lihat semakin membutuhkan investasi akan taham atau instrumen lain di pasar modal kita yang sudah dapat mengintegrasikan aspek praktek environment, sosial, and governance atau ESG yang baik nih Mbak Paskalis. Oke, ada empat dan itu tadi Pak Hasan juga bilang ini merespon dari bentuk yang terjadi di masyarakat Indonesia dan juga global. Dari dua yang baru muncul ini Pak, untuk emiten-emiten yang nantinya akan masuk ESG ini, apa syaratnya dan juga bagaimana nanti kualifikasi yang dilakukan oleh BI dan juga Kehati? Ya, kami bekerjasama bersama Yayasan Kehati ya, ada dua indeks. Yang pertama indeks ESG, sektor leaders, IDX Kehati. Ini nanti kriterianya tentu akan berisi saham-saham yang memiliki hasil penilaian kinerja ESG, environment, social, and governance yang baik di atas rata-rata di setiap sektornya. Dan kemudian mereka nanti akan kami pilih mewakili sektor-sektor yang ada di pengelompokan sektor di Bursa Efek Indonesia. Tapi di sisi lain kami juga menetapkan kriteria memiliki likuiditas yang cukup baik, artinya cukup aktif ditransaksikan, dan juga nanti klasifikasi sektor atau industrinya akan sudah mengacu kepada IDX Industrial Classification atau IDXIC. Nah, yang satu lagi adalah indeks ESG Quality 45, IDX Kehati. Nah, kalau untuk indeks ini kita akan memilih 45 saham yang terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG-nya, dan satu lagi dari sisi kinerja fundamental keuangan perusahaannya. Serta dia juga tetap kami syaratkan memiliki likuiditas atau aktivitas ditransaksikan yang baik di Bursa kita. Nah, sebenarnya pemilihannya tentu adalah saham-saham yang berfundamental baik dan kinerjanya baik. Nah, ini kan tambahannya berarti dua. Semakin banyak, gimana caranya supaya investor ini diuntungkan gitu Pak, dengan adanya indeks baru ini bukan jadi makin pusing karena kebanyakan indeks? Tentu kami berharap tidak terjadi ya. Ini justru menambah alternatif investasi baru nih bagi para investor yang memang punya preferensi untuk berinvestasi kepada instrumen atau saham-saham yang melakukan praktek IS yang baik. Jadi kalau dulu ada Sri Kehati, Sri Kehati ini tidak membedakan sektornya, tidak juga melihat aspek fundamental 45 saham terbaik. Nah, ini hanya memilih 25 saham yang secara ranking nilai ESG-nya paling baik. Nah, tentu kinerjanya boleh jadi tidak sebaik yang misalnya sektoral readers ataupun 45-nya tadi. Nah, kami juga sudah punya yang satunya adalah IDX ISG Leaders Index. Ini juga tidak membedakan sektornya. Kami ambil dari 80 saham terbaik yang tergabung dalam IDX 80, kemudian dipilih 30 saham di antaranya yang memiliki nilai ESG yang baik. Nah, Mbak Paskalis, jadi dengan dua tambahan indeks yang memiliki kriteria dan keterwakilan saham yang berbeda, tapi sama-sama kami nilai praktek ESG yang baik, tentu ini bukan menambah kebingungan harapannya, tapi akan menjadi tambahan alternatif investasi bagi para investor kita. Oke, ini ada pembeda juga sebenarnya, di mana ada penggunaan free float ya Pak, sistem free float untuk saham, sama juga pakai bobot paling tinggi ya, yang dibatasi di investasi ini. Nah, kenapa Pak pakai dua sistem ini untuk indeks yang baru diluncurkan? Ya, jadi indeks yang baru diluncurkan ini juga menerapkan pembobotan dengan memanfaatkan komponen free float, atau saham yang tersedia untuk ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia. Nah, penerapan pembobotan dengan memperbimbangkan ketersediaan saham free float ini, sebenarnya sudah kami terapkan ke seluruh indeks yang ada di bursa kami. Nah, tidak lain tujuannya agar ini lebih mencerminkan kekuatan pasar yang sebenarnya. Jadi, dengan hanya menghitung komponen saham free float, yaitu saham-saham yang tidak dimiliki oleh founders, ataupun investor dengan nilai lebih dari 5% kepemilikan, maka kami harapkan ini lebih mencerminkan kondisi real, ketersediaan saham tersebut untuk ditransaksikan oleh para investor di Bursa kita. Nah, satu lagi ada komponen cap tadi ya, artinya pembatasan keterwakilan satu saham di dalam indeks yang baru ini. Artinya, nanti kami menghindarkan tidak akan ada satu atau dua saham yang terlalu dominan mengisi bobot persentase dari keseluruhan perhitungan indeksnya. Jadi, kami buatkan cap 15% dalam hal ini, sehingga nanti maksimum keterwakilan bobot satu saham, sekalipun dia misalnya cukup besar, tapi tidak boleh melampaui angka 15% terhadap keseluruhan 100% bobot dari indeksnya. Oke, jadi semua akan rata untuk emiten yang tergabung dalam indeks ini. Tapi, akan ada evaluasi, Pak Hasan, untuk melihat apakah ada indeks yang nantinya harus dikeluarkan atau indeks baru yang nantinya masuk dua indeks baru BI dan KHT ini? Ya, betul. Jadi, tetap saja kami akan menerapkan dua siklus evaluasi ya terhadap indeks yang baru ini, sama seperti indeks-indeks yang lainnya, yaitu evaluasi major, dalam rangka untuk melihat apakah akan ada saham yang nanti masuk sebagai anggota baru atau ada saham yang nanti akan keluar dari indeks di Maksud. Kemudian, satu lagi evaluasi minor yang kita lakukan juga dua kali dalam setahun yang tujuannya untuk melakukan penyesuaian, keterwakilan, bobot saham-saham yang masuk dalam indeks di Maksud. Oke, secara jangka panjang, apa sih harapan Bursa Efek, Pak, dengan adanya dua indeks yang baru ini? Ya, kami tentu berharap banyak ya. Dua indeks ini kembali akan memenuhi tadi kebutuhan dan tren peningkatan porsi investasi para investor yang semakin lama kami lihat semakin ingin memiliki saham-saham yang mereka pastikan tidak hanya menguntungkan secara imbal hasil saja, tapi juga terbukti memiliki praktek IS yang baik, karenanya kami pilihkan untuk mereka. Dan kemudian yang kedua tentu akan ada awareness atau kesadaran semakin tinggi dari perusahaan-perusahaan tercatat saham-saham ini untuk terus meningkatkan praktek ISG-nya dengan baik sehingga mereka akan terpilih dan menjadi anggota dari indeks baru yang kami terbitkan. Dan terakhir tentu kami berharap indeks ini nantinya juga akan bisa dimanfaatkan oleh misalnya by side ya penyedia dana fund manager untuk membuat fund misalnya reksadana yang berbasis indeks ISG ini. Ataupun bentuk lain seperti ETF exchange credit fund yang mungkin bisa juga dibentuk dengan memanfaatkan indeks yang berbasis ISG ini. Oke, ini tentu jadi alternatif baru buat para investor tapi buat emiten juga jadi acuan ataupun pacuan ya Pak supaya tetap memiliki fundamental yang baik untuk bisa masuk ke dalam indeks-indeks terpilih ini. Terima kasih banyak Pak Hasan sudah bergabung di Kompas Bisnis. Pagi ini sehat selalu. Terima kasih.